Desa Pemusiran Kecamatan Ipapanjang Kabupaten Tanjung Jabong Timur Jambi menjadi tempat dilaksanakannya program uji coba budidaya kepiting Bakau oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanjab Tim pada tahun 2019 lalu. Lokasi tanaman Bakau yang berada persis di depan gedung sekolah dasar negeri 84 pemusiran itu diambil lantaran dianggap yang paling cocok untuk lokasi uji coba budidaya kepiting Bakau. Di Desa Pemusiran. Sayangnya program budidaya kepiting Bakau yang diharapkan dapat berhasil itu terkesan gagal alias amburadul. Pengamatan di lokasi terlihat tidak ada satupun bibit kepiting yang berada di tempat pembudidayaan. Pemerhati kebijakan publik Kabupaten Tanjung Jabong Timur Ari Suryanto sangat menyayangkan uji coba pembudidayaan Kepiting Makruf Desa Pemusiran yang dirasa gagal tersebut. Yang menjelaskan dalam membuat sebuah program kerja seharusnya Dinas Perikanan Kabupaten Tanjab Tim terlebih dahulu berkoordinasi dengan masyarakat sekitar. Guna mengetahui di mana lokasi atau tempat yang pas dan cocok untuk dilakukannya budidaya kepiting Bakau itu. Kepala Desa Pemusiran, Akmal Rauf, juga ikut membenarkan adanya program uji coba kepiting Bakau di desa tersebut. Yang menjelaskan setelah melihat di lokasi kerambah kepiting yang dimaksud, yang mengaku tidak menemukan satupun kepiting di dalamnya. Nah ini yang menjadi pertanyaan, kenapa sih selalu membuat sebuah program itu tanpa perencanaan yang matang? Ya bukan itu saja, saya lihat di sini ada kerambah kepiting yang katanya uji coba, tapi setelah saya lihat langsung kepitingnya pun satu pun tidak ada di dalam. Jadi ini apa? Jadi janganlah lagi membuat perencanaan tidak sesuai dengan wilayah. Nah seharusnya tanya dengan masyarakat, di mana lokasi-lokasi yang pantas untuk dijadikan sebagai budidaya kepiting, ataupun juga apa saja yang menyangkut masalah fasilitas publik. Kalau untuk kerambah kepiting, secara teknis saya tidak tahu. Tapi memang itu pernah dibuat, katanya sih percobaan-percobaan ya, demplot kontur kerambah kepiting dekat SD84. Nah teknisnya pun saya kurang paham, tapi setelah saya lihat ke sana, ya nampaknya memang kepitingnya tidak ada. Jadi perkelompok ya Pak? Ya katanya kelompok yang sudah dibentuk di sini. Itu untuk penempatan memang permintaan dari desa atau memang dari penempatan di sini Pak? Mereka yang pilih. Oh mereka pilih? Mereka yang pilih. Kami memberikan tempat, beberapa tempat yang kami tunjukkan, dan nampaknya di situ yang dipilih. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Eko Widjaya, Haji News TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!